Elektabilitas calon Presiden Prabowo Subianto terpantau semakin menguat hingga 40,6 persen pasca pendaftaran Capres, Cawapres di KPU. Data itu diungkap dan dikupas tuntas oleh Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Survei Indikator dalam rilis survei online-nya bertajuk, Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini, Minggu 12 November. Ini semuasih tiga nama tanpa Cawapres. Anis 23,7 persen, Ganjar 27,8 persen, Prabowo 40,6 persen. Jadi kalau kita lihat berdasarkan margin of error, Prabowo unggul signifikat dibanding Ganjar dan Anis. Jangan lupa margin of error-nya 2,9 persen persen minus. Nah ini trennya. Jadi ini tren yang kita temukan. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Kalau temuan ini kan nggak baru ya. Beberapa lembaga juga menemukan hal yang sama. Jadi terjadi penurunan tajam, Mas Ganjar, diikuti oleh kenaikan suara Pak Prabowo.